Al-Fatihah Apa yang dimaksud dengan taqwa menurut surat Al-A'raf 26 Saya sudah pulak balik katakan saya ini bukan Ustaz Adi Hidayat Ustaz Adi Hidayat itu tahu di ayat-ayat Saya tak pulak ingat ayat itu Apakah ada ditentukan pakaian bagi penduduk surga Pak Ustaz? Istabrak sutra Berwarna hijau Khudrin Akhbar hijau Karena pada waktu itu warna yang paling disenangi adalah warna hijau Tapi nikmat surga itu Mala a'yunun ra'at tak pernah ditengok mata Wala uzunun samiat tak pernah didengar teringat Wala khatara ala kalbi bashar Tak pernah terlintas di hati manusia Itulah nikmat surga Bagaimana seharusnya berpakaian muslim yang baik Laki-laki Tutup pusat Tutup lutut Tapi yang paling elok Lengkap dengan sorban Sunnah Wakai jubah warna putih Yang perempuan Illa hadha wa hadha Tutup semua Kecuali wajah Dapat tangan Allah huruha wa batinuha Apakah bersentuhan dengan babi wajib disamak? Ya Tujuh kali siram Satu kali pakai air bercampur tanah Campur dengan tanah Mau di awal mau di ujung terserah Tapi kalau bisa di awal atau di tengah Supaya nanti di akhir dibilas dengan air biasa Illa wa la ghal kalbu fi'ina i'ahadikum Kalau ada anjing menjilat bejana berisi air Fa'ahri kuhu Tumpahkan airnya Lalu kemudian basuh bejana Mangkuk Ember Bekas Siram Dengan tujuh kali siram Salah satunya dengan campuran air tanah Kalau kita ke kebun sawit Terus ada bekas pijakan babi Terus terkena kaki celana kita Apakah kita sama juga? Tidak Karena kita tak bersentuhan langsung Ini babi Ini babi Ini anjing Ini anjing Sama-sama kering Anjing tu kering Kita kering Tidak Atau sama-sama mandi hujan sama anjing Sama-sama basah Maksud? Tak juga Satu basah Satu kering Anjing tu basah Muka kena sungai Kita duduk Kena dia Itu baru kita sama Di jilatnya Baru kita sama Syih apa hukum bagi pengurus masjid Tak mahu mengeluarkan uang masjid Untuk kebutuhan masjid Itu bukan duit dia Itu duit umat Dia kan diberi amanah Maka musawarah lah Nenek mama Alim ulama Cidik pandai Memusawarahkan duit umat ini Jangan sampai semau dia saja Orang beriman itu bermusawarah Memutuskan perkara mereka Bagaimana hukum dari Paitren Baru-baru ini Paitren mendapat label halal dari Mu'i Kalau sudah Mu'i mengeluarkan Selesairah Mu'i ada komisi fatwa Komisi fatwa mengeluarkan Pakailah fatwa Mu'i Apa batal sholat kita ketika dalam sholat itu Kita menelan air liur Tak batal Kalau sampai tak boleh menelan air liur Pasal siapkan kotak satu Bagaimana kehidupan ulama besar dahulu Dengan keluarganya Pak Ustaz Imam Malik bin Anas Memakai jubah kebesaran Dengan wibawanya Memakai shorman Duduk menyampaikan hadis Anak laki-lakinya Muridnya Anak perempuannya Dibalik tirai Anak perempuan tak boleh menyatu Suruhnya murid membaca hadis Asal salah murid yang baca itu Anak perempuannya dari dalam membetulkan Salah itu anak perempuannya Rupanya anak Malik Anak Imam Malik Hapal muatta Yang perempuan Yang laki-laki tak hafal Jadi memang membesarkan anak laki-laki Ini agak susah sikit Jadi anak-anak ulama itu Luar biasa Begitulah mereka Syekh Sami Mutawalli Sha'rawi Anak Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi Mantan Pimpinan Majmak Buhus Lembaga Riset Apa kata Syekh Sami Aku tak pernah Menengok ayahku tidur dengan emak Sampai-sampai aku bingung Kok bisa kami lahir Sangkingkan ulama itu Luar biasa untuk umat ini Lalu kemudian Syekh Mustafa Al-Maraghi Ketika menulis tafsir Al-Maraghi 10 tahun dia mengaku tidurnya Cuma 4 jam saja sehari semalam 4 jam, 4 jam, 4 jam Mengajar di Sudan Menulis Tafsirnya jadi Muridnya ada Anaknya ada Hidupnya ada Mati 4 jam Mohon maaf pak dokter yang sudah ceramah Harus 8 jam Buktinya dia hidup juga Ini tentang Bahkan hidupnya berkah Jadi tidur ini sebenarnya bukan kuantitasnya Tapi kualitas Tidur yang paling berkualitas Habis isya Coba lah tidur Habis itu bangun Insya Allah Segar Apa perbedaan hadis Kudsi Dengan Al-Quran Al-Quran Lafaznya dari Allah Tak boleh dirubah Lafaznya Sedangkan hadis Kudsi Lafaznya itu Bisa diriwayatkan Bil makna Itu kalau dibaca Dalam solat Dalam solat Al-Muta'abat Bitilawati Ayat Quran Dibaca dalam solat Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Selesai Al-Fatihah Baca ayat Hadis kudsi Ada dalam sahih Bukhari Hadis kudsi Hadis kudsi ada dalam sunan Tirmidhi Hadis kudsi ada dalam Musanat Ahmad bin Anbal Hadis kudsi ada dalam Musanab Ibni Abi Shaibah Hadis kudsi ada dalam Mustadrat Al-Hakim Hadis kudsi ada dalam Kitab Al-Jami' Al-Kabir Payah mencari Hadis kudsi ini Dulu payah Sekarang disatukan Menjadi satu kitab Nama kitabnya Al-Ahadis Al-Qudsiah 400 Hadis Download gratis Di internet Al-Ahadis Al-Qudsiah PDF Enter Langsung dapat Download Sudah saya download Tak dapat dapat Paket hadis Hadis Nabawi Juga wahyu Secara makna Sementara Lafalnya berasal Dari Rasulullah Lantas mengapa Kita tidak menyebutnya Hadis kudsi juga Bamir dalam Hadis kudsi Dinisbatkan kepada Allah Inni Harramtuz Zulma Ala nafsi Itu bukan Muhammad Sallallahu alaihi Aku disitu Allah Di pangkalnya ada Fima yarwihi An rabbihi Kala Allahu Azza wa Jalla Itu salah satu Indikasi Antang hadis kudsi Quran Hadis kudsi Hadis Nabawi Cara membedakan Hadis kudsi Hadis Nabawi Di pangkalnya ada Fima yarwihi An rabbihi Allahu azza wa Jalla Damirnya Dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu Baitul Izzah Stasiun Transmisi Ini Lawhil Mahfuz Ini Baitul Izzah Ini Nabi Muhammad Inna Al-Fatihah pun yang turun Yang turun dari Lawhil Mahfuz Ke Baitul Izzah Al-Fatihah Susunannya macam Quran yang ada di tangan kita sekarang Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Al-Ma'idah Tapi begitu dari Transmisi Baitul Izzah Ke Nabi Yang pertama kali turun Bukan Al-Fatihah Yang pertama kali turun Makanya Quran itu Mu'jizat Cara turunnya saja Mu'jizat Belum lagi isinya Cara turunnya saja pun Mu'jizat Faham artinya kan? Supaya jangan ada dusta di antara kita Ustaz bagaimana dapat kekayaan dari uang haram Tiba-tiba taubat Dan bagaimana dengan kekayaan yang didapat dari uang haram tadi Ulang dari nol Balikkan Menggeser sempadan tanah orang Balikkan Dulu duit orang dipakai Balikkan Orang yang sudah mati Cari ahli warisnya Ahli warisnya tak ada Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak Panti jumpu Anak yatim Masalih ammah Masjid MDA Bagikan Ulang dari nol balik Ini sekarang banyak orang taubat enak saja Ambil tasbih Astagfirullah Rabbal baraya Sudah selesai Enak saja Dari nol Orang Pertamina saja yang sanggup itu Dari nol ya Pak Saya punya keponakan perempuan Hampir tiap hari kesurupan Mohon solusinya Pak Ustaz Rukiah pribadi Baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Datang orang Jawa Datang orang Jawa diambil sapu Diusapkan Diusapkan Nah Dah itu dibacakan lagi Sambil membacakan tadi dihempuskan ke air Habis itu diminum lah airnya Diteliti di Jepang Air yang sudah dibacakan tadi Dilihat pakai mikroskop hyper Ternyata molekul-molekul cahaya Terang benderang Luar biasa Yang meneliti bukan awak Suzuki Yamaha Orang Jepang Lalu kemudian Tak juga berubah Tak juga hilang Bawalah ke Pakar Rukiah Masjid Al-Falah Rumah sehat Bawah Ustaz Saifullah Pagi sampai sore Ustaz Saifullah Malam naik ke atas Ustaz Zafrullah Ada dua disitu Rumah sakit Ibu dan anak Zainab Ingat ibu Ingat anak Ingat Zainab Ingat jin Ingat Zainab Bawah Ada tempat bekam Ada sengatan lebah Ada juga Rukiah Di bawah Rukiah Kenapa tak Ustaz Somat aja Rukiah Ini Ada seninya Ada ilmunya masing-masing Ayat yang dibaca sama Cuman kadang-kadang Kita yang baca Jin itu bukan keluar Ketawa dia Allahu La ilaha Illa Hual Hayul Kayyum La ta'akhudfu Sinatun Wala Na'um Saya tengok Ustaz Zafrullah Baca Dia pegem mata Santai La ta'akhudfu Sinatun Wala Na'um Orang menjerit-jerit Tapi ada pula Orang baca Kursi Ketawa Jin itu Kit 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 Mr Masa setan Musir setan punya yang membaca itu seboleh dua boleh bagaimana cara membentengi diri dari kemewahan dunia padahal ada kalanya kita membutuhkan dunia zuhud bukan berarti meninggalkan dunia adalah orang lesu letoi lemah loyu disamping pasar pakaiannya compang-camping Aisyah bertanya Aisyah bertanya siapa ini orang di pasar menjawab dia orang yang paling zuhud apa kata Syedatuna Aisyah Umar bin Khattab Umar bin Khattab orang yang paling zuhud kalau bicara suaranya lantang kalau memukul pukulannya keras kalau berjalan-jalan langkahnya tegap, cepat, dan kuat jadi zuhud itu bukan bawanya letoi lesu, mau mati tidak, boleh sebab itu pegang dunia ini pegang kekuasaan ini Aziz dari Kelantan orangnya zuhud jabatannya apa? bubernur menteri besar Kelantan rumahnya sederhana hidupnya bersahaja Umar bin Abdul Aziz amirul mu'minin jangan diajarkan kepada anak-anak kita hidup zuhud tinggal di gua lalu berlumut-lumut di tepi sungai habislah dunianya diambil orang kapir nanti saya sebut kapir anti kebenekaan saya seorang mahasiswa gimana cara yang baik untuk mengekspresikan rasa suka saya kepada seseorang akhawat la ilaha illallah kok kuliah aja usah pikirkan akhawat-akhawat kuliah aja kami dulu tak ada cerita akhawat-akhawat kami dulu kuliah ya kalau tak percaya tanya kawan-kawan yang seangkatan dengan saya di Riau ini yang seangkatan dengan saya Ustadz Zulfat Li RCMA di Kanwil tanya dulu ada kuliah waktu kuliah dulu mikir akhawat-akhawat tak ada kami kuliah-kuliah-kuliah selesai habis itu kuliah-kuliah-kuliah selesai balik ke Pekan Baru wuuu banyak orang ngantri datang terakhir hitung-hitung kalau buka buku catatan tujuh boleh saya sudah mengenal seorang akhawat Pak Ustadz tapi dia mau selesaikan studinya dulu kau selesaikan saja kuliahmu nak selesai itu kau berprestasi insyaAllah Allah akan pertemukan kau dengan orang baik-baik insyaAllah amin yang belum menikah supaya berikan mereka jodoh yang baik ya Allah paling kuat aminnya kalau bersentuhan tapak tangan suaki, suami, isteri Pak Ustadz batal atau tak batal? mazhab syafi'i bersentuhan tak mahram batal bernapsu tak bernapsu? batal mazhab Hanafi bernapsu tak bernapsu tak batal karena makna kau menyentuh kulit kau menyentuh kulit makna menyentuh disitu bukan menyentuh kulit maaf maaf cakap makna menyentuh disitu jimak karena Quran tu bahasanya lembut dia tak sebut kata jimak tapi menyentuh kalau jimak baru batal kalau tak jimak tak batal itu Hanafi kalau maliki bersahwat bersahwat batal tak bersahwat tak batal saya ulang balik syafi'i bersahwat tak bersahwat batal Hanafi bersahwat tak bersahwat tak batal maliki pertengahan bersahwat batal tak bersahwat tak batal kau tadi kau sentuh binimu? iya habis itu kenapa kau salat? aku tak bersahwat tengok dia tengok biniku tak bersahwat bini orang aku bersahwat ini bahaya bagaimana Ustadz pendapat antum kepada Habib Bahar bin Smith yang sangat keras menyinggung pemerintah itu style dia siapa saya mengkritik orang itu gaya dia gak ada long gak rame itu gaya dia beruah api-api jadi kalau belajar sama Ustadz langsung seperti subuh ini apakah dapat disebut bersanat hapalah hadisnya nanti balik dari sini saya ini udah bersanat apa hadisnya? entah aku entah aku apalah hadisnya masalah bersanat tak bersanat yang penting kita belajar mengamalkan sanat bersanat itu bukan untuk bonggah liatabaha mantolaba ilman siapa yang mencari ilmu mimmah yubatawabihi wajuhullah yang mestinya untuk mencari keriduan Allah tapi dia tuntut itu untuk apa? liujari bihin ulama liungari bihin sufaha hanya untuk menyombongkan diri pada ulawak dan membodoh-bodohi orang jahil dia tak mencium bau surga lalu kenapa Ustadz jelaskan tadi sanat-sanat-sanat Ustadz mau menunjukkan bukan saya mau menjelaskan begini tradisi keilmuan dalam hadis dalam kiraat ada sanat dalam tarikat ada silsilah dalam hadis ada sanat Ustadz Fulan itu kori bersanat ada sanat apa hukumnya mengangkat anak pasal dalam tiga hari lalu ada pengajian salah satu ulama mengatakan tak boleh angkat anak mengangkat anak baik apa tak boleh tapi ada tiga hukum hukum mengangkat anak hukum adopsi di Indonesia yang melanggar pertama tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada bapak angkat bin sama bintinya yang kedua kalau anak angkat tadi sudah besar maka dia tidak mahram anak itu gadis di rumah pekerjaan pendek ditengok semua bapak angkatnya berapa banyak anak angkat menjadi bini angkat yang ketiga kalau anak ini nanti mau nikah berapa banyak pula bapak angkat petantang-petanteng dia nikahkan aku nikahkan engkau dengan anakku itu bukan anakmu mas bro ada ayah kandungnya tak ada Pak Ustadz ini bukan anak yang kami temukan dari ayahnya ini dulu anak kami jumpai di kardus jadi bagaimana ini walinya wali hakim hakim Pak Kuah menjadi wali bagi orang yang tak wali jadi kalau bapak ibu mengangkat anak selamat dari yang tiga bintinya tetap pakai dia tidak di rumah leluasa dengan buka aurat dan waktu nikahnya nanti tentak wali asli atau wali hakim baik apa salahnya ada anak orang susah ajak dia ke rumah sekolah kan ini baik tapi jaga yang tiga tadi ini kalau dikatakan tak boleh berapa banyak anak-anak yang mestinya dapat pendidikan layak gara-gara ini tak dapat boleh bersyarat apa hukumnya kalau hobi merehab modip motor habislah duit asik gara-gara CB100 padahal banyak anak yatim yang celananya tak berapa kali jahit dah kuya asal dia jahit kuya berapa banyak anak MDA kalau punya hobi buatlah hobi itu yang kira-kira akan bisa menolong kita dihadapan Allah subhanahu modip motor modip bukan saya tak hobi motor-motor suka juga saya tapi dibuatlah jangan habis waktu gara-gara itu Alhamdulillah Ustaz Doni Ustaz anak muda kita beda Ustaz anak muda sama Ustaz tua kalau Ustaz tua sorbannya di belakang kalau Ustaz Doni sorbannya dibuka maka anak-anak muda yang punya motor dikumpulkan pergi pagi sore ahad pergi ke masjid di sekitar Pekanbaru di daerah Kulim di daerah Rimbo Panjang di daerah Simpang Bingung ada daerah Simpang Bingung ke sana yang mereka sedang bingung dalam keadaan mencari hidayah dibuatlah sana pengajian-pengajian geng motor syariah namanya untuk mengimbangi geng motor kompensional apakah boleh kredit mobil Pak Ustaz kata Pak Ustaz barang dengan duit tak riba ada juga yang cakap riba macam mana ni Pak Ustaz www.google.com tulis disitu somat moroko kredit enter baca pahami baik-baik dengan duit dengan duit riba pinjam duit 10 juta bayar 11 juta riba duit sama barang tidak riba kalau udah terlanjur bangun rumah dari duit pinjam bank macam mana ni Pak Ustaz kalau udah terlanjur terlanjur ni empayah kita ini menjawabnya mohon doakan kami agar lulus ujian kompetensi dokter besok ahad Pak Ustaz biar kami syiarkan pula Islam melalui pasien-pasien kami mantap ini yang mantap nih kemarin ada mau ambil S2 Pak Ustaz saya ini S2 hukum kapir boleh Pak Ustaz lanjutkan kau S2 lanjutkan kau S3 keledan Belanda memang kau hukum kapir tapi dengan ini kau bisa menolong agama Allah SWT yang dikedokteran lanjut terus dengan dokter itu malah berapa banyak dengan ilmu kedokteran yaitu hati orang tersentuh sehat orang dibuatnya nah ni bagus nanti di akhir majlis kita doakan yang mau ujian supaya lulus yang mendapat kesulitan dimudahkan Allah SWT ada pula dosen-dosennya kawan-kawannya yang mempersulit sahaja kita doakan supaya hatinya lembut lunak kalau tak lunak-lunak juga cepat dia mati iya udah didoakan pula tak baik-baik dia berapa tahun yang lalu saya seorang pendosa Pak Ustaz lapendos lelaki penuh dosa banyak dosa-dosa besar yang saya lakukan diantaranya syirik memakai pagar diri bersinar mabuk Alhamdulillah Pak Ustaz sekarang Allah sudah memberikan saya kesempatan untuk bertawabat mantap orang yang merasa berdosa lebih baik daripada orang merasa penghuni surga dia ini lebih baik dirinya dosa-dosa terribut telah saya tinggalkan dan saya telah bertawabat Alhamdulillah saya juga sholat-tawabat setiap malam kadang-kadang sampai 20 rokaat setiap malam bersikir istighfar sampai 3000 Masya Allah Ustaz tak pula sampai segitu kemudian saya juga melakukan sholat hajat sampai 10 rokaat setiap hari niat saya ingin mendoakan orang yang sudah saya zolimi agar mereka diberikan kebaikan Nasya Allah nah sekarang itu sudah saya lakukan dan saya sharing dengan teman-teman yang saya anggap dia lebih mengetahui tapi disini pula datang masalah Pak Ustaz satu halaman baru muncul masalah teman-teman teman-teman tidak mendukung dalam segi ibadah saya tadi diantaranya masalah itu dia mengatakan bahwa sholat sunat yang saya lakukan itu adalah bid'ah karena saya sholat sunat taubat 20 rokaat sholat hajat 10 rokaat totalnya 30 rokaat saya lakukan tiap hari dia berkata bahwa Nabi Muhammad tak pernah sholat sebanyak itu Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah Abdullah itulah yang banyak meruatkan hadis dalam musnad Ahmad kalau dalam musnad Ahmad haddathana Abdullah waqala abi itu maksudnya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal Abdullah ya bapakmu sholat malam berapa rokaat salasami'ati rak'ah 300 rokaat mana pernah Nabi sholat tahajud 300 rokaat tengok riwayat ansyah maka Nabi tak pernah sholat lebih dari 11 rokaat kalau dipakai kaedah ini asal lebih dari yang dibuat Nabi berarti bin'ah maka sholat Imam Ahmad bin Hanbal 300 rokaat itu bin'ah lah Nabi punya anak namanya Fatimah Fatimah punya anak namanya Husein Husein punya anak namanya Ali Husein punya anak namanya Ali nama datuknya Ali nama anaknya Ali tapi dia punya gelar asajjad kenapa disebut sajjad sajjad dia ambil ada sujud karena sehari dia sujud seribu kali seribu rokaat dia sujud maka disebut dengan Zainal Abidin asajjad jadi kaedah asal lebih yang tak boleh itu solat suhur lima rokaat baru tak boleh kalau mau keluar dari khilaf ini solat sunat taubat dua rokaat sisanya kau buat tahajjud 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 perbanyak perbanyak tahajjud solat hajat dua rokaat solat taubat dua rokaat sisanya perbanyak tahajjud 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 kata dia itu tak ada diajarkan Nabi Abu Hurairah sebelum tidur malam Alfa Uqdah dua ribu simpul subhanallah 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 dimana bisa kami tengok ini Pak Ustaz siar aklam an-nubala ditulis oleh Imam Azhabi dalam biografi Abu Hurairah Abu Hurairah sebelum tidur malam dua ribu simpul subhanallah mana pernah dibuat Nabi kenapa salahnya tak salah perbuatan itu baik tolong saya Pak Ustaz gimana jawaban udah saya jawab tadi dah kenapa kita tak boleh beribadah solat sunat zikir banyak Pak Ustaz siapa bilang tak boleh baca buku 37 masalah populer download di playstore buka playstore tulis 37 masalah populer download mau saya print aja Pak Ustaz cetak cetak lah saya jual Pak Ustaz jangan apakah benar yang disampaikan kawan saya tadi tak betul kawan kamu tak hatam kajinya maaf kalau saya sudah mengumbar ibadah saya tak apa-apa saya tak tahu punya siapa nama tak ada kecuali dibuatnya ini nomor LHP saya Pak Ustaz ini alaman itu baru ini dia kan sedang cerita kita pun tak tahu dari mana dan jamaah pula jangan cari-cari ini tulisan siapa apa dalilnya kulut yang dibaca dengan jahar oleh imam hanya lima kalimat saja atau boleh jahar sampai kalimat terakhir boleh lalu kenapa lima itu saja yang lima itu doa sisanya sana doa itu yang ini tidak di aminkan makmum di belakangnya amin amin aja ini banyak juga orang berdoanya amin apa aminkan bukan doa itu acara di kantor-kantor ya Allah pagi ini kami bersama dengan Bapak Kapolda amin adilnya pembagian Tauhid 3 uluhiyah rububiyah uluhiyah asma wasifat itu ijtihad imam ibnu taymiyah itu ijtihad ini ijtihad yang sifat 20 juga ijtihad wujud kidambakamu khalafatulir awadih sikiamuhu binapsihi wadhaniyah kudwal irudal ilmun sama ayat basa salam ini juga ijtihad ini ijtihad ini ijtihad yang jadi masalah ijtihad ini yang benar ijtihad ini batil ini yang tak betul ini kan sesama ijtihad ulama beri jtihad apakah perbedaan mendasar antara majlis tarjih dan bahsul masail sehingga seringkali berbeda dalam mengeluarkan fatwa antara alim ulamanya tak ada perbedaan saya 5 tahun menjadi anggota lembaga bahsul masail dari 2009 sampai 2014 muamadiyah majlis tarjih tapi profesor Yunahar Ilyas SMS ke saya masih saya simpan saya Yuhar Ilyas mendengar video-video Ustaz Somad lanjutkan Ustaz tak ada insya Allah kalau tak ada kepentingan kita tak ada masalah dimana letak masalahnya majlis tarjih 4 mazhab ditarjihnya ini dalil-dalil kuat ini sedangkan bahsul masail 4 mazhab lebih kepada mazhab syafi'i situ saja bedanya lebih kepada mazhab syafi'i sedangkan ini tidak bisa hanafi dalam kasus ini bisa kemaliki ini lebih pada mazhab syafi'i NU 4 mazhab lebih menerupankan mazhab syafi'i muamadiyah pakai majlis tarjih tetap 4 mazhab perti syafi'i saja buka adik ART perti Syih Sulaiman Ar-Rasuli inyak candong perti syafi'i saja Al-Wasliya medan syafi'i saja situ letak perbedaan apakah muamadiyah saya juga bermazhab asyari tulisan Buya Hamka di Koran Kompas tahun 80 ketika heboh masalah syafi'i apa kata Buya Hamka wahai mu'i bicara lah waktu itu dia sudah tidak lagi ketua mu'i menjelang meninggalnya wahai mu'i bicara saya kopikan tulisan Buya Hamka itu di ujung buku 37 masalah populer dalam pembahasan ke 37 masalah syafi'i apa kata Buya Hamka kami di Indonesia ahlus sunnah wal jamaah tidak perlu ikut syiah dalam masalah akidah kami asyari jelas Buya Hamka menyebut situ bukan dalam masalah akidah kami asyari dalam masalah fikih kami empat mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Ambali Buya Hamka menulis pada saat zikir setelah surat fardu kita membaca ta'amid Alhamdulillah 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 karena imam baca sangat cepat maka pada saat kami sampai hitungan ke-20 imam sudah selesai di tiga-tiga oh Valentino Rossi sebagai makmum apakah kami ikut imam Rossi atau kami buat Alhamdulillah Alhamdulillah usah ikut imam tu Alhamdulillah 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 La ilaha illallah La ilaha illallah tetap maka rejil huruf contoh kasus imam pingsan pada saat solat jamaah melanjutkan solat dengan imam pengganti membiarkan sang imam tergeletak menolong imam dahulu atau menolong solat salah satu membatalkan solatnya pahala jamaah dia sudah dapat tercampak imam tu lalu dia bantulah imam tu dia baringkan dia baringkan lalu habis tu kalau masih sempat masukkannya ke kamar lalu di sebelah ni ada kamar baringkannya tak dikasihnya minum setelah itu imam tu pun sadar Alhamdulillah kata dia pak saya izin melanjutkan solat dia iyalah masih ada orang solat lanjutkannya balik dia masbuk tapi kalau tidak dia sudah dapat pahala solat berjamaah ya dia tengok aja di kampung kami ada sebagian orang berobat minta bantuan jin dalam islam apakah boleh pak ustad dan mereka berdaril saya rasa jin itu jin muslim dari mana kita tahu dia jin muslim sedang mu'alak aja banyak bohong sekarang waktu bulan puasa kemarin semua buat sertifikat mu'alak orang aja payah kita percaya apalagi jin saya kalau datang misalnya pasal orang zikir tiba-tiba datang hai Abdul Sawad aku adalah jin penjaga disini aku jin muslim saya tak percaya sama orang aja kita payah percaya apalagi jin berapa banyak jin mengaku jin muslim padahal tidak oleh sebab itu maka dalam masalah dunia jin ini kita mesti hati-hati jangan percaya kepada jin karena banyak penipu pembohong tak betul tak betul tak betul tak betul